Ada dua motor vario yang pertama untuk shield oli di bagian water pumpnya itu rusak kemudian yang kedua shield water pumpnya rusak Nah di video kali ini saya akan menutorialkan cara mengganti shield oli yang rusaknya dulu tanpa mengganti shield water pump Nah yang perlu kita ketahui yang perlu kita teliti pertama-tama kita ukur dulu jarak ya As ini dari bearing ke ujungnya itu berapa kurang lebih 2 cm ya cukup 2 cm ataupun 1,9 mili Kemudian untuk proses pembongkarannya saya lakukan seperti ini jadi saya gerinda teman-teman Saya gerinda pennya ya jadi saya gerinda dipaskan dengan diameter asnya jadi pas Nah apa resikonya tidak ada resiko teman-teman Karena setelah saya uji coba untuk segini itu si cantolan pennya masih bisa diputarkan oleh noken as Jadi tidak ada efek apapun karena sudah saya testimoni juga teman-teman Daripada kita harus nge-press Bisa di-press ya dari atas bisa sudah pernah saya tutorialin jadi kipasnya itu dilepasin di ketuk-ketuk pakai bekas klep gitu kan Ada juga yang pennya dilepasin tapi itu prosesnya lama kalau seperti ini ini cepat nih Satu menit sudah bisa gerinda seperti ini kemudian tinggal kita ketuk dan pukul ke belakang Nah jadi kan mudah ya tanpa harus proses lama dan tidak mengubah untuk fungsinya dari tersebut Fungsinya tetap sama tetap nyantol Nah disini untuk seal-sealnya ini nggak kita ganti keramiknya nggak kita ganti seal ini nggak kita ganti ini Karena ini nggak ada kendala di bagian seal water pump yang bocor tidak ada cuman di seal olinya doang nih Nah asnya ini sedikit kasar ya nanti kita halusin kita hampelas Supaya tidak terjadi kebocoran oli Nanti kita rapikan aja ini seal-sealnya keramiknya kita masukin lagi seperti ini teman-teman Dan ini saya ambil cara-cara yang kedua saya ya Ini saya juga dapat ilmu dari mekanik koplak mas kuncoro gitu ya Jadi bisa bermanfaat buat saya ilmunya Nah ini untuk kondisi seal water pumpnya ini bagus Dan jangan sampai terbalik saat posisi pemasangannya ini lagi harus pas aja Nah seperti ini Ini udah mantap teman-teman Jadi kalau misalkan barang yang nggak perlu kita ganti Bukan masalahnya ya jangan kita ganti Kita perbaiki tujuannya dulu Ya Seal-nya kan seal olinya kan rembas Jadi kita perbaiki seal olinya saja Dan setelah kita cek-cek ini masih kondisi layak Bagus digunakan Jadi jangan sampai rusak Nah saat proses pembongkarannya Oke kita pisahkan dulu ya Yang mudah-mudah jatuhnya kita pisahkan Kemudian tinggal kita lepas bearingnya Nah supaya tidak merusak seal water pump Jadi kita ngambil bearingnya juga seperti ini Kita gunakan tracker Nah kalau kita gunakan tracker Nggak bakalan merusak seal water pump Nggak bisa ditojos dari sono gitu Ini cara kita Jadi supaya proses bongkar pasang aman Tinggal kita tracker aja Si bearing pun sudah bisa kita lepaskan Nah demi perlahan si bearing sudah bisa kita lepaskan teman-teman Nah kemudian ini sealnya nih Ini biangnya seal rembas ini Jadi kita coba ambil Kita congkel aja seperti ini Congkelnya ke atas ya Ke atas Nah sampai meceleng Udah Udah beres tuh Tanpa harus ngotak-ngotik seal water pump Nggak Tinggal kita bersihkan saja Kita lap Langsung kita ganti yang baru Dan asnya udah saya amplas nih Udah saya amplas Dan ini seal yang baru Nah harus pas Pas ya teman-teman Tinggal langsung kita pasang saja Jangan sampai terbalik pasangnya Pasangnya jangan sampai terbalik Nah untuk mempermudah Kita bisa gunakan kunci shock 19 Itu pas banget diameternya Jadi kita bisa ketuk Nah ketuk pakai kunci 19 Udah lah sampai masuk seperti itu ya Nah kemudian langsung tinggal kita pasang bearingnya Kita pukul pinggir-pinggirnya aja Gunakan kunci shock 19 juga Karena pas banget tuh Nah oke setelah itu tinggal kita Pasang ini sealnya Yang tadi ya Jangan sampai terbalik Kasih lem aja dikit Kemudian Kita pasang langsung kipas Sama asnya Kemudian tinggal kita ketuk aja Nah sampai masuk seperti ini Oke Laharnya kan ngikut tuh ya Laharnya ikut Kita tinggal ketuk aja Pakai kunci shock yang tadi Nah Kalau laharnya ikut Mau pasang laharnya belakangan Juga bisa Nanti cara yang kedua ya Oke ini sudah selesai teman-teman Tinggal kita ukur lagi Kalau misalkan 1,9 Tadinya kita 1,9 lagi Kalau misalkan 2 cm Ya 2 cm gitu Pokoknya dari jarak 1,9 sampai 2 cm itu aman Jangan sampai kepanjangan Jangan sampai kependekan Nanti kalau kependekan Tetap bocor Nah seperti ini teman-teman Dan kita putar Bisa berputar Bisa kita berputar Seperti ini ya Langsung tinggal kita pasang Nah disini ada o-ring Langsung kita pasang Ada pin double Udah langsung kita baut aja ini Baut langsung kita pasang lagi Nah kemudian ini motor yang kedua Kita ganti seal water pumpnya Sama seal olinya juga Nah sama halnya Kita gerinda-gerinda Seperti ini Langsung kita ketuk lagi Kita ketuk Dan ini aman Ini motor 2 motor ya Tuh ini kondisinya Seperti ini nih Udah pada rusak Tuh sealnya Udah pada ngelupas Keluar Nah Udah pada ambur awut ya Bocor ini Kedalanya Bocor Kemudian tinggal kita Congkel ini Di bagian sini Nah di Kipasnya bersihkan ya Dari karat-karat Bersihkan Kemudian Kemudian bearingnya Langsung Kita ambil lagi Nah untuk proses pengambilan bearing Kalau misalkan sealnya udah rusak Kemudian diketok Dari kanan juga bisa sih Tidak masalah Nah diambil aja Seperti ini Mudah kok Kalau tangan kita kuat Nah kemudian tinggal kita Nah hati-hati saat pencongkelan seperti ini Tangan saya juga itu kena Itu kena Seng Aduh jadinya luka teman-teman Tangan saya luka Kena sih kena Tapi jadi luka Nah kemudian disini Saya kasih komstir Supaya rata permukaannya Jadi ketika saya pukul Itu tidak membuat pecah Bagian Dudukan water pumpnya Tidak pecah Kalau pakai alas Kita pukul Menggunakan kunci shock 10 Nah udah terlepas teman-teman Tosil water pumpnya Mudah kan Tinggal kita lap Bersihkan lah Kemudian kita pasang Nah disini juga Mau dikasih lem Tidak dikasih lem tidak masalah Karena sudah ada lem biru Untuk proses pemasangannya Kita gunakan bekas Setang piston Bearing setang piston Yamaha Mio Nah kita ketuk aja Karena sesuai pas Diameternya pas Tuh pas banget Pokoknya cari bekas setang piston Ini saya lupa Tidak tahu bekas minyong Tidak tahu bekas bit Nah kemudian ini untuk sealnya Dan keramiknya Langsung kita kasih lem Kita pasang ya Karena ini sudah berkarat sedikit Teman-teman Jadi kita kasih lem aja Nah setelah kita kasih lem Kita bersihkan Nah sedikit di amplas Kalau misalkan Jelek Kemudian langsung Kita pasang sealnya Jangan sampai lupa Seal olinya ini teman-teman Nah seperti tadi Prosesnya Gunakan kunci 19 Sampai masuk Kemudian sekarang Langsung kita pasang as dulu Mau pasang bearing Kayak tadi yang pertama bisa Mau pasang as dulu juga bisa Nah Lebih mudah yang pasang asnya dulu Nah pasang asnya dulu Sampai masuk Nah Kemudian bearingnya belakangan Kemudian gunakan kunci 19 Yang agak panjang Nah Pukul-pukul aja Seperti ini Sampai masuk Karena as sama bearing itu Yang mengunci Jadi penguncinya bearing Dan as tersebut Teman-teman Nah Oke Kemudian tinggal kita ukur lagi Ukur-ukur Seperti itu Sesuaikan lah 2 mili Eh 2 cm Ataupun 1,9 mm Nah Seperti itu Cara setting-settingnya Bisa diketuk Kipasnya ke bawah Kalau kepanjangan Bisa diketuk ke dalam Pokoknya ini sudah aman Teman-teman Pastikan lubang Tidak tersumbat ya Lubang antara sil oli Dan sil water pump Tidak tersumbat Pokoknya harus dipastikan ini Dan cara ini aman 1000% Teman-teman Meskipun saya lakukan gerinda Itu aman Karena sudah saya testimoni Itu kedudukan nokan asnya Juga masih berputar Dan nyantol Secara maksimal Jadi seperti itulah Terima kasih telah menonton